Ulu adalah sekali, gak sekali, aku suka Aku mau lagi kalunya Kayaknya Nacho lagi bahagia sekali, woyah lu so happy papa Loli loli One last dance hell of a big odd day Halo teman-teman semua apa kabar, semoga dimanapun teman-teman berada Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun Amin ya robbal alamin dan yang paling penting Jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you and be original Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini Saya ucapkan Sugeng Rawo, selamat datang Perkenalkan saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol Kembali lagi bareng saya di dapur Dan kali ini saya mau menyiapkan menu makan siang untuk keluarga Di dalam oven ini ada 2 ayam utuh Tapi ayamnya kecil-kecil ya teman-teman Dan sekarang saya mau masukkan kentang Jadi tadi sebenarnya kalau biar ringkasnya itu waktu masukkan ayam Kentangnya langsung dimasukkan Dan di oven sekitar 1 jam setengah Tapi karena tadi pagi sebelum saya keluar rumah itu Kebetulan di rumah kentangnya habis Jadi ayamnya duluan yang saya masukkan Dan sebelum pulang ke rumah tadi Saya mampir untuk beli kentang Dan karena ayamnya sudah hampir mateng Dan kentangnya masih mentah Jadi kentangnya sebelum saya masukkan ke dalam oven Sudah saya masak di dalam microwave sekitar 6 menit Kenapa saya campur dengan ayamnya Agar nanti aroma kentangnya itu ada aroma kaldu-kaldu ayamnya Gitu teman-teman Walaupun ayamnya ini gak pakai air ya Kalau kita kan di kaldu identik dengan yang sup Yang ada airnya banyak Tetapi disini kalau dibilang kaldu itu Sesuatu yang ada airnya Walaupun itu cuma sedikit itu dibilangnya kaldu atau salsa So saya mau angkat dulu ayamnya Dan kemudian saya mau masukkan kentangnya Dan disini saya juga masak nasi teman-teman Masak nasi putih Ini nasi putihnya Khusus untuk saya sama Matilde Tapi nanti kalau Nacho mau Nacho juga bisa makan ya Nacho teman-teman disini Kayaknya Nacho lagi bahagia sekali Wah iya lu so happy papa Loli 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 lola Paraparapara Terima kasih telah menonton! Ini panas hati-hati ya teman-teman dua ayam tapi aduh panas tapi ayamnya bukan ayam besar-besar ya kecil-kecil ayamnya sekarang ini kentangnya mau saya campurkan ke dalam sini kenapa saya masak nasi juga kentang juga sebenarnya sudah sudah dua-duanya udah karbohidrat ya teman-teman cuman saya kayaknya lebih serk kalau makan ayamnya pakai nasi sementara kalau nenek karena nenek kalau nasi putih gitu agak takut tersedak teman-teman kalau nggak ada kaldunya yang banyak gitu nenek agak harus hati-hati jadinya yang nasi putih untuk yang muda-muda nanti nenek sama kentangnya gitu Sekarang saya masukkan lagi ke dalam oven sebenarnya ini sudah matang teman-teman tuh Menunggu kaldunya itu merasap ke dalam kentangnya saya mau bikin salat simpel ya teman-teman sambil mau cerita ke teman-teman akhir tahun ini Alhamdulillah sekali saya dan Naco punya kesempatan diberi kesempatan lagi sama Allah dipercaya lagi sama Allah untuk insyaallah membuka bisnis baru membuka lapangan pekerjaan baru insyaallah mudah-mudahan berkah untuk banyak orang Jadi tidak semata-mata karena ingin mengumpulkan uang tapi mudah-mudahan usaha ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ladang rejeki untuk orang lain mudah-mudahan Jadi Alhamdulillah banget insyaallah dalam waktu dekat insyaallah dalam satu atau dua hari ke depan kami akan membuka usaha saya membuka usaha di Indonesia untuk cabang baru dan insyaallah Naco juga akan membuka usaha disini kita mau usahakan di hari yang sama Saya buka di Indonesia dan juga Naco buka disini teman-teman Dan yang disini mungkin teman-teman sudah sering dengar atau melihat saya bikin vlog tentang persiapan untuk membuka bending ya toko snek otomatis menggunakan mesin-mesin robot begitu Dan Alhamdulillah persiapannya sudah 99,9% sudah selesai semua teman-teman tinggal nanti kita bersihkan tempatnya dan siap untuk dibuka Alhamdulillah setelah perjalanan yang lumayan satu tahun kurang lebih menyiapkan dokumen dan segala macamnya Menyiapkan produk, belajar tentang marketnya, terus deman pasarnya seperti apa, permintaan pasaran seperti apa Akhirnya kita sampai memutuskan untuk memilih produk-produk, kita menjual kurang lebih ada 200 jenis produk yang akan kita jual Dan juga Alhamdulillah sekali kemarin kita juga sempat ditelepon oleh salah satu perusahaan perdagangan terbesar di dunia berbasis elektronik dan internet Yaitu Amazon ya teman-teman Jadi mereka mengajak kita bekerja sama dalam bentuk apa, mereka akan meletakkan loker Loker mereka ya, loker perusahaan mereka di tempat bending kita Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar nanti kalau ada pembeli dari Amazon, karena ini namanya Amazon teman-teman pasti sudah tahu ya Itu mereka nanti bisa memilih pick up point di tempat kita, nanti kalau misalnya mereka sudah tahu barangnya sudah nyampe Mereka tinggal datang, kemudian membuka aplikasi dan nanti otomatis lokernya akan terbuka Karena juga lokernya juga berbasis sama, berbasis teknologi juga Jadi seperti smart loker gitu Kalau kita menggunakan aplikasi itu, lalu kita pencet tombolnya nanti otomatis loker yang berisi barang kita akan keluar Nanti insya Allah teman-teman akan saya tunjukkan bagaimana bentuknya Itu yang untuk bending ya teman-teman, sudah selesai tinggal beres-beres, nanti setelah itu nanti insya Allah kita buka Dan untuk di Indonesia, Alhamdulillah sekali akhirnya kita bisa membuka lagi satu cabang mencoba untuk mengembangkan sayap di Yogyakarta Setelah setahun sebelumnya kita fokus di Solo dan Klaten Ini di bulan Deseber, ini adalah terakhir untuk tahun ini ya Ini Alhamdulillah kita akan segera buka di Jalan Wonosari kilometer 9 Jadi Jalan Wonosari yang arah dari Jogja ke Gunung Kidul Alhamdulillah juga hampir selesai Tapi mungkin ketika teman-teman nonton video ini mungkin usahanya sudah buka ya Karena seperti biasa video-video saya tidak selalu dibikin hari ini tayang hari ini Alhamdulillah teman-teman mudah-mudahan rejeki ini ya rejeki yang sedikit itu bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk banyak orang terutama di Indonesia Karena kalau yang di sini itu kita sebisa mungkin kita tidak menggunakan tenaga kerja manusia Agar waktu kita di sini banyak luang untuk kegiatan-kegiatan yang lain Sementara kalau yang di Indonesia mudah-mudahan walaupun usahanya kecil-kecilan Tapi mudah-mudahan memberi lapangan pekerjaan dan juga membawa berkah untuk banyak orang gitu teman-teman Jadi kita senang banget karena Nacho buka usaha di sini saya buka usaha di Indonesia Balance ya teman-teman kita tidak melihat berapa banyak uang yang akan kita dapatkan Tapi kita melihat bagaimana progres kita selama setahun ini Saya dan Nacho setiap hari walaupun kelihatannya nganggur gak ngapa-ngapain Tapi Alhamdulillah usaha-usaha semakin berkembang kecil-kecil tidak apa-apa teman-teman Disyukuri, dinikmati dan mudah-mudahan di tahun 2023 nanti mudah-mudahan semakin berkembang lagi Semakin banyak lagi ya teman-teman Walaupun itu usahanya kecil, walaupun itu tidak membuat kita menjadi tajir melintir Hidup bermewah-mewah tapi saya senang karena Alhamdulillah itu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain Dan kami dan rekan-rekan di Indonesia kita sekarang sudah punya lebih dari 650 karyawan Alhamdulillah teman-teman Maksudnya disini kita artinya kita sudah membuka pintu Bukan kita yang membuka tapi kita adalah menjadi bisa sebagai jembatan untuk membuka pintu rejeki untuk orang lain Untuk mencari rejeki, berkarir gitu teman-teman Alhamdulillah sekali Dan senang banget, excited banget dan mudah-mudahan nanti kalau sudah dibuka nanti insya Allah Ada syukuran kecil-kecilan disini bareng keluarga Mudah-mudahan nanti kalau insya Allah kalau ada waktu pulang ke Indonesia kita juga bisa syukuran kecil-kecilan juga di Indonesia Gitu teman-teman Senang sekali saya teman-teman Senang sekali salah satu mimpi saya Dan juga Selalu teringat pesan bapak dan ibu saya Urep kui murob Jadi hidup itu harus Harus benar-benar hidup Dan bisa bermanfaat untuk banyak orang Mudah-mudahan saya bisa melakukan itu Walaupun tidak Tidak banyak Tapi Tapi bisa Walaupun sedikit So hari ini untuk saladnya saya cuma pakai lettuce ini Dan Untuk Salsanya Sausnya saya bikin sendiri Ini saus Biasanya kalau kita makan ke restoran Cina Mertua saya suka sekali Rasanya hampir-hampir mirip seperti ini Cuma yang untuk di restoran Cina saya tidak tahu Bumbunya ya teman-teman Jadi kalau ini saya cuma pakai Semacam Semacam Mayonnaise Tapi bukan mayonnaise juga sih Semacam salsa untuk salad Cuma saya tambahin dengan Jeruk Jeruk lemon Perasan jeruk lemon Dan juga saya beri madu Jadi rasanya agak Manis-manis Asem dan gurih gitu Dan ini akan saya tuangkan ke dalam sini Saya mix Kemudian kita pindahkan ke piring Atau mungkin Biar disini aja tinggal Ambil gitu Sudah jam 3 sore Dan kita belum makan siang Kalau hari-hari libur Biasa ya teman-teman Kita makannya Terlambat Lebih sore itu biasa Karena sarapannya juga lebih siang Terus kalau kita keluar rumah Ketemu sama teman Minum Soft drink Nyamil juga Jadinya makan siangnya Jadinya terlambat Salatnya sudah selesai Jadi emang sengaja Hari ini cuma lettuce aja Dan menggunakan Saus Cina Ya teman-teman Buatan saya sendiri Teman-teman Sudah matang Cantik banget warnanya Dan bawahnya harum banget Mereka 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 Hehehe Itu normal Matile, itu nasinya, kalau Matile semua gak habis Oye, te vas a comer todo ese platerazo De arroz Matile gak habis Matile gak habis sendiri Why, why my salad Is reduced Someone stole the salad, Matile Is was like this? No Yes, yes, yes Hehehe Ibu tinggal masak, dia udah makan saladnya Yes, yes, yes Lihat temen-temen, salad saya habis Dimakan nacho Ada kepasah, Papa? Carin salad ya? Esto está muy bueno Esto, hmm, a ver Todos los fluidos llegan a Roma Nanti kalau pakai topi Nanti kena salsa Nanti kotor topi Enggak Esto es una cosa muy importante Si temen los fluidos en Roma Pake nasi? Mau makan si pake nasi? Ayamnya? Ya? Segini apa lagi? Lagi 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 Ella se va otro lado Ava 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 Drrr Dr 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati